Ada niat-niat tidak baik dari kalangan-kalangan tertentu. Mereka katanya mau merusak surat-surat suara kalian. Jadi hati-hati. Capres Nomot Urut 2 Prabowo Subianto mengingatkan para pendukungnya untuk tetap puas pada saat hari pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang. Dia mengaku mendapat laporan ada niat jahat dari kalangan tertentu yang ingin merusak surat-surat di Pilpres 2024. Awalnya saat menyapa warga di kampanye Akbar Desa Rawal Lele, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu 27 Januari 2024. Prabowo berterima kasih atas dukungan warga Kabupaten Subang. Dia mengatakan dukungan ini diperlukan saat hari pencoblosan Pilpres 2024. Prabowo meminta para pendukungnya untuk mengecek secara teliti ada atau tidak kerusakan pada surat suara yang diterima di tempat pemungutan suara atau TPS. Surat suara rusak diketahui tidak dihitung saat penghitungan suara. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut pihak-pihak yang merusak surat suara berarti mengkhianati rakyat. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi saya tidak bisa bicara apa-apa. Hanya terima kasih. Dan dukunganmu saya perlukan tanggal 4 kelas Februari yang akan datang. Tapi, tapi ada tapinya. Kita harus waspada. Karena kita dapat laporan, ada niat-niat tidak baik dari kalangan-kalangan tertentu. Mereka katanya, mau merusak surat-surat suara kalian. Jadi, hati-hati. Hati-hati. Periksa surat suara. Dan awasi semua petugas. Jangan sampai ada surat suara yang dirusak. Itu berarti berkhianat kepada rakyat Indonesia. Itu akan menyakiti hati rakyat Indonesia. Oke, sudah menara. Terima kasih. Terima kasih dukunganmu. Terima kasih. Semuanya angkat tangan, semua kata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.